Udah kenyang dong Fems, sekarang kita lihat payung gelis alias payung cantik dari Tasikmalaya. Warna dan motifnya cerah, cocok juga jadi hiasan rumah yang ciamik loh Fems. Fems, pengrajin payung gelis berada di Kelurahan Penyingkiran, Kecamatan Indi Hiang, Tasikmalaya. Desa ini disebut juga dengan kampung wisata payung gelis, soalnya banyak perajin lansia yang masih semangat bikin payung gelis loh. Rata-rata mereka udah lihai bikin payung gelis sejak umurnya 7 tahun Fems. Tuh anak muda zaman now, jangan sampai kalah kreatif sama mereka ya, keren. Kita belajar cara membuat payung gelis dulu Fems. Buat rangka payung dari bambu ya Fems, supaya makin kuat rangka payung harus diikat dengan benang kasur. Ikat sana, ikat sini, jadi deh rangkanya. Terus tempel cedung payung dari kertas pada rangkanya. Hati-hati saat ngelemnya Fems, kalau enggak kertasnya jadi gampang sobek. Wah harus punya keterampilan canggih nih. Tuh kan, baru juga dibilang malah sobek payung gelisnya. Supaya makin gelis, kita hias payung dengan cat warna-warni. Sayangnya payung gelis gak bisa melindungi diri dari hujan. Maklum, bahannya cuma dari kertas. Payung gelis cuma cocok dijadikan pajangan aja Fems. Oh iya Fems, payung gelis sudah ada sejak zaman Belanda loh. Dulu payung ini hanya dipakai oleh noni Belanda untuk melindungi diri dari terik matahari. Tapi setelah Indonesia merdeka, payung gelis digunakan mojang Tasik Malaya sebagai perlengkapan tari. Uniknya, payung gelis terdapat ukiran bunga warna-warni yang mendekorasi atap payungnya Fems. Foreo Info Fems, lukisan pada payung gelis dibuat tanpa sketsa loh. Jadi, hanya dibuat secara manual. Payung gelis sudah sampai keluar Pulau Jawa Fems. Bahkan, payung gelis juga laku di pasar luar negeri loh. Seperti Jepang, Perancis, dan Amerika. Wah, keren kan? Lebih keren lagi, satu kelompok perajin bisa membuah sampai 50 payung per bulan. Harganya juga murah meriah, mulai dari 15.000 sampai ratusan ribu rupiah. Tergantung material yang digunakan. Mantap! Terima kasih telah menonton!